Terima kasih telah menonton Teori ini dapat mempelajari bagaimana pengaruh ekonomi dari segi harga, upah, dan alokasi sumber dana Yang kedua, kita dapat membuat ramalan Karena dengan teori ini, kita dapat memprediksi aktivitas ekonomi dengan melihat kondisi realitasnya Yang ketiga, kita dapat mengetahui syarat kemakmuran perekonomian Kita dapat mematih teori ini dengan memperkirakan keuntungan serta kerugian yang diperoleh Yang keempat, kita dapat mengetahui siklus arus perputaran barang dan jasa Dari pendistribusian barang dan jasa dari produsen ke konsumen Yang kelima, kita dapat mengetahui bagaimana proses harga dan jasa dapat terbentuk Karena melalui ekonomi mikro, seorang produsen dapat menetapkan berapa harga yang dikeluarkan Dengan berdasarkan permintaan dan penawaran pasar Yang keenam, kita dapat mengetahui produsen dalam menentukan tingkat produksi Karena melalui ekonomi mikro, seorang produsen dapat mengatur dana agar mendapat keuntungan semaksimal mungkin Yang ketujuh, kita dapat mengetahui bagaimana konsumen dalam mengalokasikan dana Karena ekonomi mikro dapat membantu konsumen dalam mengalokasikan dana sehari-harinya Dengan begitu, selain konsumen bisa mengatur keuangan untuk mendapatkan keuntungan Konsumen juga bisa mendapatkan kepuasan secara maksimal Yang keelapan, mempelajari perilaku seorang kepada konsumen Yang kesembilan, dapat memanajemen melalui teori ini Individu dapat mengatur sumber dana masuk sampai keluar Sekian penjelasan tentang manfaat memahami ekonomi mikro